Pemirsa tujuh bulan pasca penertiban Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta terus menata kembali kawasan tersebut. Rencananya berbagai fasilitas umum akan dibangun di kawasan Kalijodo. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan jurukamera Dwi Nanto di kawasan Kalijodo. Ya Tezar, sejauh manakah proyek pembangunan RP, TRA, dan juga ruang terbuka hijau di Kalijodo? Elisa, pihak pengembang ini mengklaim bahwa saat ini pembangunan dari RTH dan juga RP, TRA, Kalijodo ini sudah memasuki 60% dari tahap penelesaiannya. Di mana di belakang saya, Elisa, ini mungkin saya ketika ke sini agak cukup terkesima dengan perkembangannya Elisa. Di mana di sini sudah ada taman, kemudian lapangan futsal di tengah, memang berukannya cukup kecil. Belum ada gawang Elisa, jadi ini belum dapat digunakan oleh masyarakat. Kemudian juga di sana itu sudah ada ruang serba guna yang nantinya diperuntukkan untuk ruang ganti bagi mereka yang bermain futsal. Kemudian juga ada, dilengkapi juga dengan toilet. Ini untuk di sisi sebelah Jakarta Barat. Kemudian untuk di sebelah Jakarta Utara, Elisa, di sana juga sudah ada pembangunan yang kami lihat. Sudah ada tiang-tiang untuk struktur pembangunan food court atau pusat jajanan. Kemudian juga struktur dari skatepark atau nantinya arena bermain skateboard dan juga BMX. Ini juga sudah terlihat dari strukturnya meskipun memang belum jadi. Kemudian juga taman di sana belum jadi karena memang tahapnya dilakukan dari kawasan Jakarta Barat dulu, baru nanti memasuki kawasan Jakarta Utara. Sementara memang untuk semakin ke utara kita lihat memang progresnya agak sedikit jauh lebih lambat dibandingkan dengan yang ada di Jakarta Barat. Karena untuk di kawasan sebelah utara di sana, ini saat ini progresnya masih dalam tahap pengurukan dengan tanah merah setelah diuruk dengan tanah, kemudian diuruk lagi dengan tanah merah. Hal ini memang agar kemudian tumbuhannya yang nantinya ditanam ini akan dapat cepat tumbuh dan juga tanah merah ini agar kemudian tumbuhan lebih subur begitu, Elisa. Sementara untuk dan inspeksi ini sudah 100% jadi, jadi memang targetnya sendiri ini direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2016 seperti harapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama yang berharap bahwa nantinya malam tahun baru warga sudah dapat menikmati air Petra dan juga ruang terbuka hijau yang ada di Kalijodo. Setiap harinya Elisa, ini ratusan pekerja diterjunkan untuk membangun. Dari tadi kami pantau sekitar pukul setengah delapan sudah memulai pekerjaannya dan nanti sekitar pukul menjelang maghrib pekerjaan akan selesai dan juga akan dilanjutkan keesokan harinya Elisa. Ya Tezar, kita bisa lihat progresnya dari bulan Maret sampai bulan Oktober ini begitu banyak dan tadi Anda juga mengatakan beberapa fasilitasnya diantaranya ada lapangan fusal dan juga ada ruang serbaguna. Lalu ada fasilitas-fasilitas apalagi Tezar yang ada di Kalijodo ini? Ada beberapa fasilitas yang nantinya akan dibangun seperti misalnya ketika masuk nanti ada pembangunan Gapura, kemudian ada tempat duduk di sini, lapangan fusal sudah ada, ruangan serbaguna sudah ada, kemudian nanti ada Pujasera, pusat jajanan yang juga dilengkapi dengan Musola, nanti Elisa, kemudian juga ada skatepark atau arena bermain untuk skateboard dan juga BMX, kemudian nanti ada satu setengah hektare di sebelah utara itu rencananya akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan berbagai tumbuhan dan juga tentunya ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang nantinya dilengkapi oleh amphitheater seperti di RPTRA lainnya, kemudian juga tentunya akan ada playground atau arena bermain anak-anak. Memang Elisa, jika kita sedikit mereview, saya pernah ke sini ketika sebelum akan dilakukan penggusuran, kemudian ketika penggusuran dan juga ketika diuruk pada tahap awal pembangunan, memang jika kita bandingkan, ini memang progresnya sudah masukin 60 persen. Jika dulu di sini, saya ingat benar di sini Elisa ini merupakan ada rumah makan padang, kemudian di sini ada bengkel dan saat ini sudah disulap menjadi sebuah taman dan kita berharap bersama tentunya Elisa, ini akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Dan tentunya Elisa, pendanaan ini bukan dari APBD DKI Jakarta, karena memang seperti yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa semua RPTRA yang dibangun pada masanya ini tidak menggunakan APBD, tapi ini menggunakan CSR dari pengembang yang ada di Jakarta dan untuk Kali Jodoh ini, ini pendanaan sekitar pernah diklaim mencapai 50 hingga 60 miliar, ini menggunakan dana dari CSR pengembang Sinar Maslen. Elisa, kembalikan Anda. Baik, terima kasih. Tezar Aditya dan jurul kamera Jen Anwar melaporkan langsung dari kawasan Kali Jodoh.